Hai baik teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita tadi sudah meminta untuk evaluasi tentang kegiatan KKG pada teman-teman anggota di KKG UB 2 Alhamdulillah walaupun tidak hadir semua ini saya dapat surat cintanya kita baca saya minta itu evaluasi ya saluran atau kekurangan bukan kelebihan jadi apa yang harus dilakukan kedepannya oleh KKG terus apa saja yang bapak ibu anggota butuhkan untuk materi di KKG berikutnya yang pertama nah sengaja kita nggak pakai nama ya supaya memang bebas dan teman-teman bisa mengutarakan hal-hal yang sekiranya rahasia bisa ditulis dan kami tidak tahu siapa yang menulis ini pertama pengurus dan anggota lebih ditingkatkan lagi dalam program-program KKG supaya untuk kedepannya kita lebih siap lagi dalam menghadapi tantangan perikulum merdeka oke untuk program-program KKG itu sudah tercantum di program KKG ya saya rasa di awal kita sudah menshare ya program KKG selama 4 tahun ya selama masa jabatan mungkin Bapak dan Ibu entah belum dibaca atau tidak jadi program-programnya itu sudah tercantum disana dan memang program itu kita sampaikan ke kepala sekolah masing-masing yang ada di KUGUS 2 kita baca lagi yang berikutnya kurangnya mengelola kelas manajemen waktu belajar yang buruk lebih tegas dan memilih materi potensial baiknya kurangnya mengelola kelas saya rasa ini saya tahu yang tadi menulisnya dengan tinta merah ya ini beliau baru ikut ya baru ikut kegiatan KKG pada hari ini sebelum-sebelumnya nggak pernah ikut baik untuk pengolahan kelas apakah ini di sekolah atau di KKG ya kalau misalnya di KKG kemungkinan karena kami keterbatasan ya materi dan keterbatasan dana juga kita mengambil pengolahan teri kadang dari luar kalau kita punya dana karena kita memanfaatkan potensi SDM yang ada di kita 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 manfaatkan maka mohon maklum ya kalau memang kurang berkenan karena mungkin kita masih tahap belajar teman-teman juga yang menjadi pemateri juga sama-sama belajar jadi prinsipnya untuk kami adalah dari kita untuk kita jadi uang yang berputar di anggota sendiri tidak keluar namun ketika materi yang nanti kita sajikan tidak dapat disampaikan oleh kita maka kita akan mengambil materi pemateri dari luar dengan ketentuan kita melihat budget yang ada oke kita baca lagi evaluasi pengurus KKG kubis 2 Cingga dan Mekar kesan selama kegiatan KKG menambah tali seratu rahmi sesama rekan guru sekecamatan Ciganabut betul tepatnya itu segugus 2 ya karena KKG yang jalan adalah di gugus 2 untuk gugus 1 kita belum bisa bareng seratu rahminya berarti seratu rahmi tetap masih di kawasan di gugus 2 karena kegiatan hanya di gugus 2 atau KKG 2 kritik dan saran untuk pengurus KKG sejauh ini kerjanya sangat baik lebih kompak lagi akan tetapi saya ingin yang saya harapkan materi yang disampaikan lebih relevan dan menciptakan adanya koordinasi antar pengurus dan anggota baik teman-teman untuk kepengurusan sekarang ya perilode 2000-2024 memang ini adalah tahun ketiga ya jadi tahun depan itu kita sudah habis masa jabatannya saya pun mohon dimaklum ya karena kami ini dalam tahap belajar saya tidak punya pengalaman dalam berorganisasi ternyata kita di organisasi ini cukup ya cukup sulit ya saya untuk apa namanya adaptasi ya ternyata saya rasa mungkin enak ya jadi ketua tinggal tunjuk-tunjuk ternyata setelah di dalam kita itu susah ya susah jadi struktur yang kita sudah buat itu kita serta-merta dapat berfungsi sesuai topoksinya masing-masing oke kita baca lagi khususnya untuk panono tidak ada kekurangan obulisit ya saya rasa banyak kekurangan tidak ada yang sempurna ya sesuatu apapun sudah cukup jelas sempurna saya tidak berharap untuk pujiannya yang saya harapkan adalah kekurangan-kekurangan dari kegiatan pak kakek kita baca lanjut untuk panono tidak ada kekurangan wuhh sempurna sekali tidak ada yang sempurna teman-teman ya saya meminta yang negatifnya bukan yang positifnya supaya kita nanti bisa evaluasi dan refleksi diri supaya bisa meningkatkan dan untuk kedepannya kita mau seperti apa jadi tolong jangan yang baik-baiknya kita baca lagi bapak sangat baik dan berdedikasi tinggi wah subhanallah kenapa hasilnya seperti ini saya minta evaluasi untuk kedepan bukan sanjungan bukan pujian bukan sanjungan bukan pujian minta ayak kirang nak oke nanti kita rangkum ya untuk kekurangan-kekurangan kita sehingga ke depan bisa kita perbaiki untuk kita semua catatan KKG Gugus 2 adanya KKG memang sangat penting bagi guru di wilayahnya utamanya menjadi ajang silaturahmi namun masih banyak guru yang kurang menyadari pentingnya KKG betul tentunya kita kesadaran diri ya dalam potensi awal saya bukan hanya ingin memberikan pengalaman-pengalaman baru kepada teman-teman cuma yang pertama adalah satu kekompakan terlebih dahulu siap hadir siap datang siap siraturahmi nanti kedepannya insyaallah saya rasa itu akan lebih ditingkatkan lagi yang penting kompak lebih dulu kompak untuk mendapatkan kesadaran pentingnya KKG perlu dukungan dari berbagai pihak betul perlu dukungan berbagai pihak dari kepala sekolah dari anggota dan dari diri sendirinya kalau dari diri sendirinya tidak ada kemauan ah KKG mah gitu-gitu aja tapi ya itu tergantung pada diri kita sendiri saya tanyakan jadi KKG maju bukan hanya karena ketuanya tetapi kita semuanya ya yang ada di dalamnya anggota, ketua, dan stakeholder ya kepala sekolah yang punya kebijakan tentunya itu yang dapat memajukan kemajuan KKG yang kedua adalah dana ketunya kepala sekolah saya rasa sangat mendukung dengan adanya KKG ada kegiatan KKG di mana kegiatan KKG ini ajang siraturahmi menambah kompetensi guru yang ngobrol tentang pembelajaran apa yang harus dilakukan di sekolah kita bicarakan dengan teman-teman yang ada di anggota KKG nah mungkin bapak dan ibu bisa lihat di KKG KKG yang lain yang kita sudah bagus lah kita sudah jalan walaupun dengan tetapi-tati tapi kita tetap ada kegiatan secara konsisten kita baca lagi Alhamdulillah selama kegiatan KKG belum ada hal yang kurang bohong ya sebetulnya banyak sekali kekurangannya cuma tidak disampaikan padahal jangan takut-takut yang kita menyampaikan karena ini untuk kebaikan kita bersama kegiatan KKG ini tidak ada kurangnya semua baik dan ketua anggota dan terserta KKG-nya juga saya minta yang negatifnya yang kurangnya supaya kita bisa memperbaikinya bukan pujian ataupun apa ya namanya sanjungan saran untuk materi tentang perangkat pembelajaran kurmer kelas bawah kelas atas agar dapat disosialisikan karena melihat SDM ada yang memahami maupun kurang memahami proses pembuatan perangkat pembelajaran kurmer oke untuk sarannya kita sudah mendatangkan pemateri ya pengawas yaitu Pak Iwan disana sudah menjelaskan tentang CP ATP dan modul ajar mungkin Bapak dan Ibu tidak menyimak atau apakah tidak hadir waktu ada kegiatan itu nah saya pun sudah share dan saya sudah membuat perangkat pembelajaran Bapak dan Ibu silahkan untuk kelas 1 4 2 dan 5 bisa mendownloadnya tentunya dengan menggunakan email belajar.id yang sudah diserahkan makanya silahkan update datanya link yang saya share di grup agar lebih aktif lagi dalam pelaksanaan KKG agar tercipta kebersamaan betul yang penting Bapak dan Ibu hadir aja dulu hadir ke KKG mau ngapain di KKG ya terserah Bapak dan Ibu yang penting Bapak dan Ibu ketika diundang oleh KKG hadir dan jika sekolahnya tidak memberikan transport silahkan konfirmasi ke saya maka saya akan konfirmasi ke kepala sekolahnya karena kegiatan KKG itu ada di snap bosnya yaitu untuk peningkatan mutu oke KKG efektif sebagai wadah pengembangan profesional guru secara berkelanjutan tetap semangat 86 betul ya karena KKG sekarang dikembalikan kepada daerah kepada sekolah masing-masing makanya banyak sekali KKG yang mati suri ya ada KKG nya ada wadahnya ada organisasinya ada pengurusnya tapi itu cing dibentuk terus cing gitu tidak ada kegiatan tapi Alhamdulillah kegiatan di kita ya walaupun tidak ini tetap masih ada kita baca lagi evaluasi kegiatan mungkin upgrade materi kurikulum merdeka saja siap kebetulan kurikulum merdeka ini adalah kurikulum baru tentunya Bapak dan Ibu seharusnya kita dianjurkan untuk belajar mandiri terutama di PMM apakah PMM sudah dibuka Bapak dan Ibu itu yang menjadi pertanyaan karena di PMM kita kurumernya adalah mandiri berubah ya kebanyakan di kita mandiri berubah jadi Bapak dan Ibu harus belajar sendiri tentunya mari kita bahas nanti di CKG karena kami juga merasa baru kami belum dapat memberikan apa ya materi yang memang betul-betul tentang bagaimana sih kurikulum semua masih awal masih baru semua karena tidak ada di yang khusus untuk guru dari Kemendik dari BBGP itu tidak ada jadi kita memang betul-betul harus proaktif belajar sendiri belajar di PMM pembuka materi-materinya apa itu kurikulum berdeka terus kita buka lagi ada yang kosong mungkin kebingungan isinya langsung kita buka lagi kekurangan setiap awal ajaran baru sebaiknya ada pertemuan untuk perangkat pembelajaran betul setiap ajaran baru kami sebetulnya sudah mencanangkan untuk pembelajaran perangkat pembelajaran dan itu sudah biasa kita lakukan nah cuman kemarin kita terkendala banyak kegiatan makanya kemarin itu baru kita share untuk perangkat pembelajarannya biasanya kami mau diadakan bulan Juni karena memang lagi libur saya rasa bapak dan ibu anggota mungkin agak segan untuk datang setelah kita masuk pembelajaran di bulan Juli juga bapak dan ibu banyak kesibukan saya juga paham jadi akhirnya kita menunda lagi nah pelatihan cara mengajar yang menyenangkan insyaallah nanti kalau teman-teman yang lain bisa sharing saya rasa Alhamdulillah kalau ada yang mau sharing seharusnya memang sharing di KKG itu bagaimana sih caranya untuk mengajar tentang ini dengan metode ini itu jadi saling berbagi itu saya rasa tidak ada metode yang paling baik semuanya metode itu baik tentunya sesuai dengan ajarannya sesuai dengan pembelajarannya pembuatan soal agar jangan selalu beli khususnya membuat soal sangat betul bagusnya itu membuat soal sendiri apalagi dibuatkan karena kenapa kita beli bapak dan ibu membuat sendiri dengan mencetak sendiri dengan beli itu biayanya lebih mahal membuat sendiri daripada beli jadi makanya kita K3S itu akhirnya memberi keputusan untuk membeli saja karena memang mempertimbangkan biaya dan selanjutnya untuk soal luas itu dikondisikan dari kabupaten kita dikasih masternya baru kita menggandakannya untuk kemarin untuk kelas 1 sampai kelas 6 memang dibuat di kabupaten lain oleh FKKG dan dibuatkan oleh KKG juga kami di KKG dikasih tanggung jawab untuk membuat soal kelas 4 pebelajaran update teknologi seperti sijapati dan lain-lain yang berhubungan dengan keguruan untuk sosialisasi sijapati kita sudah melakukannya waktu itu di Karanguncang 2 kelas atas kelas bawah untuk kedepannya itu adalah ranahnya operator nanti kalau memang dibutuhkan silahkan nanti kita adakan kembali kerjasama dengan operator dan tetapi apakah ini dikerjakan oleh guru-guru masing-masing atau oleh operator tentunya kalau dikerjakan oleh guru-guru masing-masing kita bisa mengadakan sosialisasi dan tata cara untuk mengerjakannya tetapi kalau memang dikerjakan oleh operator percuma juga kan yang penting bapak dan ibu sudah tahu gitu bagaimana cara pengerjaannya bagaimana apa yang harus dilakukan kita baca lagi untuk semua pengurus sebaiknya langsung mengevaluasi hasil yang sudah disampaikan ke tiap anggotanya karena masih banyak yang hanya ingin ingin sumuhun tapi di lapangan belum dilaksanakan secara maksimal bentuk evaluasi yang yang mangga bagaimana saja teknisnya tujuannya supaya semua pendidikan dilaksanakan lebih maksimal betul kami hanya memfasilitasi ya teman-teman memfasilitasi setiap ajaran baru kita mengadakan evaluasi bahwa memang administrasi itu harus dibuat dan kami juga sebetulnya sudah mengadakan kerjasama dengan pengawas sekolah namun memang belum bisa direalisasikan biasanya di akhir-akhir tahun itu November Desember ada penilaian kinerja guru tentunya ada pembinaan ya kami di tahun awal kami sudah melaksanakan ya untuk supervisi tentang perangkat-perangkat pembelajaran yang sudah dikerjakan oleh bapak dan ibu guru di sana namun dari pengawas belum mengadakan bimtek ya bimbingan teknis di sekolahnya masing-masing di sekolah binaannya cuaca lagi semoga lebih baik lebih kompak dan lebih kompak lagi siap apa lagi karena kami kurang bisa IT membimbing cara IT mohon di setiap KKG praktek membimbing cara mengoperasikan oleh top sebetulnya ini memang program KKG itu sudah dilaksanakan ya dan mungkin bapak dan ibu ini baru pertama ya ikut atau memang gak pernah ikut dan program ini saya sudah cantumkan di program itu kita harus menguasai Microsoft ya terutama Word Excel PowerPoint dan KMPK kita sudah lakukan sampai di Word nah karena ada protes ataupun gak tahu ada suara sembang bahwa materinya terlalu tinggi padahal itu adalah modal utama yang harus dikuasai oleh bapak dan ibu dalam pembelajaran tentunya Word memang berguna Excel juga bapak dan ibu melaksanakan untuk penilaian raport kalau bapak dan ibu yang melaksanakan tentunya bapak dan ibu paham lah itu kecuali kalau dikerjakannya oleh operator nah untuk presentasi PPT PowerPoint itu juga kita butuhkan ya kita harus bisa karena kita akan menggunakan PowerPoint itu untuk presentasi pembelajaran begitu juga KANPA dan selanjutnya adalah tentang aplikasi animasi nah itu sudah kita sampaikan program itu dan sudah kita laksanakan baru sampai Word ya karena dianggap ya itu ada protes dari kepala sekolah mungkin dari guru-guru juga itu terlalu tinggi katanya sudah tidak mampu katanya akhirnya kita ganti ya makanya kami butuh masukan dari bapak dan ibu bapak dan ibu itu butuhnya apa sih mau belajar apa gitu kalau memang Word sudah dikuasai Excel sudah dikuasai tidak mau belajar berarti saya menganggap bapak dan ibu sudah bisa sudah bisa dan sudah menguasai tentang materi itu gitu dan tidak membutuhkannya adakan pembahasan soal UTS PAS jadi Kecamatan Ciga dan Mekar Bugus 2 bisa punya soal sendiri tanpa harus membeli keluar jawabannya tadi ya sudah ya jadi kenapa kita beli dan itu ranahnya bukan ranah KKG kita sudah dulu sudah menawarkan waktu ujian ada ujian kelas 6 kita yang membuatnya di KKG dan kita membuat tim untuk PAS dan untuk UTS kita yang buat ya dari KKG kenapa kita tidak kumpulkan dari teman-teman seharusnya sih dari teman-teman ya soalnya yang jadi kita mengkondisikan koordinatornya yang susah ya terkadang kalau bahasa Cecilia andalkan jangankan yang di tingkat gugus ya tingkat kabupaten aja yang kita diberikan tanggung jawab untuk soal kelas 4 ya dikiranya siap tetapi saatnya sudah dibutuhkan ternyata tidak siap ya akhirnya diambil oleh kecamatan yang lain tentunya nama baik kita nama baik kecamatan juga kurang bagus ya lanjutkan dua periode cukup satu periode saja kita ada apa ya namanya regenerasi ya buat saya cukup satu periode saja biar nanti ke depannya itu lebih baik lagi program koordin lebih baik lagi program yang kita laksanakan kalau baik teruskan kalau kurang baik ya di perbaiki gitu tentunya dengan kepengurusan yang baru nanti itu akan lebih baik lagi saya hanya memberikan contoh saja ternyata kegiatan KGG walaupun dananya minim kita bisa melaksanakan walaupun dengan tertati-tati kegiatan KGG jangan dibagi dua kelas atas kelas bawah supaya lebih terjalin komunikasinya sering-sering tentang pembelajaran oke ini sudah dijelaskan dari awalnya dari kami pertama menjabat di KKG kenapa bisa dibagi dua karena supaya di sekolah itu tidak diliburkan jadi ada yang KKG ada juga yang di sekolah jadi kelas atas KKG kelas bawah di sekolah jadi sekolah tidak diliburkan nah juga kenapa kita melaksanakannya biasanya kan di jam 8 sampai siang kita laksanakan nah di sini kan ada protes lagi maka KKG dilaksanakannya siang mulai di jam 10 ya jam 10 maka kita manut ya karena ini kesepakatan beliau-beliau ya kita laksanakan walaupun memang waktunya itu tidak cukup ya buat kita 2 jam itu paling kita dapat apa itu juga kalau teman-teman datangnya tepat waktu terkadang kan banyak sekali kebijakan akhirnya ngaret kita dimulainya tidak sesuai jadwal itu itu ya jadi saya inginya sih memang bareng-bareng semua ya kelas atas kelas bawah cuma itu pertimbangannya itu jadi supaya sekolah itu tidak diliburkan siswa tetap mendapatkan pembelajaran gurunya juga tetap bisa belajar terima kasih baik semuanya kita sudah bacakan apa yang bapak ibu tulis disini semoga apa yang bapak ibu tulis bisa kami kembangkan lagi bisa kami perbaiki dan terima kasih yang sudah memberikan masukan-masukannya semoga kekali kita semakin baik semakin solid semakin bagus lagi ya tentunya kegiatan-kegiatan pun saya mohon dukungan bapak dan ibu semuanya tanpa dukungan bapak dan ibu semuanya saya rasa tidak akan pernah maju dan lebih baik lagi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh